selamat menikmati yang ada di kerangan pokoknya di daerah sana lah ya di Bekasi tepatnya di rumah mama aku di Bekasi nah jadi ini tuh aku lagi belanja-belanja buat shop, buat rendang sama temen-temennya temen-temennya rendang yang daging-dagingan gitu lah dan di toko ini tuh katanya murah banget jadi ini pertama kali aku kesana dan nganterinya tuh hampir satu jam selain dari banyak orang juga kasirnya tuh lama banget maksud aku lamanya tuh gimana ya karena kalau di Indonesia itu kan kita belanja itu kantong plastiknya itu kan dari mbak-mbaknya, mbak-mbaknya mesti kudu nyapin terus kita diem aja tapi kalau kita di Jerman di luar negeri itu mostly kita yang masukin barangnya ke dalam kantong belanjaan jadi si mbak kasir gak perlu kerja dua kali jadi lebih cepet lebih efektif dan efisien kayak gitu dan disini ada beberapa pilihan daging, daging beku atau daging fresh kalau yang freshnya itu ada di butcher tapi itu selalu penuh dan itu antri lagi kalau yang fresh kayak gini yang frozen itu gampang kita tinggal ambil-ambil doang oh ya ini paruh aku kira ini tuh rendang daging rendang gitu dan ini aku sama Deyan dia juga shock banget karena ini gimana ya tidak dapat dipercayai gitu tokonya kan kecil banget kayak Indomaret tapi agak luasan dikit tapi itu banyak banget pengunjung sampai desek-desekan gitu disini juga ada restorannya kalau kalian mau makan bisa terus disini juga ada jual susu jual bumbu-bumbu tapi gak banyak tapi sih mostly daging yang paling laku ya nah buat kalian juga yang mau belanja atau mau masak kalau bisa itu satu hari sebelumnya udah datang kesini karena suka habis keduluan karena saking banyaknya konsumen disini juga ada pilihan makanannya kayak steak terus sup terus kalau gak salah ada nasi goreng atau mie aku lupa tapi jangan pilih steak kalau kalian bukan makan di restoran steak karena ini menurut aku dagingnya ya kurang aja lah dan ini ada macalate sama es teh manis dan ini cuma satu euro aja atau 16 ribu rupiah dan kamu? aku cuma punya lychee tea ice tea berapa banyak ini sup akan datang kecepatan 2 euro dan 1 euro jadi kita makan semua itu 4,50 plus 7,50 euro ya itu di Jerman sekarang kamu mungkin hanya mendapatkan riz franj ya jadi total yang kami habiskan itu untuk belanja daging dan bumbu-bumbu 1,3 dan 1,3 itu udah dapet banyak banget karena juga buat keluarga besar dan tamu-tamu dan untuk makan ini cuma 7 euro atau 120 ribu dan biasanya 7 euro itu kalau di Jerman cuma dapet kentang goreng sama saus oke guys thank you for watching